Inna lillahi wa inna ilaihi roja'un Ulama besar Indonesia menghadap kepada Allah SWT Ia adalah G.H.J. Al-Yafi Beliau wafat pada Sabtu 25 Februari 2023 Pada pukul 22.13 WIB G.H.J. Al-Yafi ulama sangat masyur Wafatnya membuat jutaan umat Islam di Indonesia menangis Langit pun bergetar atas wafatnya seorang ulama besar bernama G.H.J. Al-Yafi Beliau adalah roh isam BPNU Pada masa 1991-1992 Melanjutkan G.H.J. Ahmad Siddiq yang wafat pada 1991 G.H.J. Al-Yafi juga menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia Pusat Pada tahun 1998 Sampai tahun 2000 Sosok Waliullah asal Dunggala, Sulawesi ini Dikagumi oleh Seluruh umat Islam di Indonesia Kemakruf Amin menyebut G.H.J. Al-Yafi sebagai sosok guru yang luar biasa Profesor Nadir Shah Hussein Dari Australia Merasakan Kegediran yang luar biasa Atas wafatnya ulama yang sangat masyur itu Bahkan Gustur Pernah mengakui Sosok G.H.J. Al-Yafi adalah Ulama ekselen yang Sangat digaguminya Saat Gustur Dalam tanda kutip Berseteru dengan G.H.J. Al-Yafi Saat itu Gustur menjerit Kepada Allah SWT Itu Kesaksian Gustur disampaikan kepada Tempo Pada tahun 1992 Karena Perseteruan itu Akhirnya G.H.J. Al-Yafi Menyatakan mundur Dari Ruang Islam PBNU Tapi Secara batiniah Gustur menjerit Kepada Allah SWT Karena Organisasi harus berjalan Apapun yang terjadi Ahutul Ulama Terus Berlangsung Dan memberi rahmat Kepada semuanya Jasa-jasa G.H.J. Al-Yafi Tidak ada yang meragukan Keulamaannya Bukan hanya diakui di Indonesia Tapi juga ulama-ulama dunia Karya-karyanya Sangat masyur Menjadi rujukan Baik ulama pesantren Maupun akademisi Perguruan tinggi Selama jalan Ke Al-Yafi Ulama besar Indonesia Rujukan Sepanjang masa Semoga Allah Merahmati beliau Melapangkan kuburnya Dan Umat Islam Para ulama-ulama penerusnya Dibeli kekuatan Dan diberi pertolongan Oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbul Alamin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax